Halo teman-teman, selamat datang channel JKT Sepeda, channel yang mengenai sepeda baru dan terupdate. Di bulan Agustus ini, Brand United lagi benar-benar mungkin kelirin sel ya, khususnya di seri MTB andalan mereka. Ini dia unitnya, MTB Hardtile United Klovis Series. Yang paling depan, Klovis 3.1, dan di tengah ini Klovis 5.1, dan yang paling belakang Klovis 6.1. Jadi, gue minggu kemarin sudah membahas 3.1 dan 6.1, sekarang hanya meng-highlight yang 5.1. Namun, video ini gue bikin singkat karena sebetulnya Klovis 5 sudah gue bikin jauh waktu pas pandemi ya. Jadi, simak terus video ini hingga akhir karena hanya singkat ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, sekalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel JKT Sepeda. Jadi, video ini hanya menggambarkan spesifikasi secara singkat dari ketiga seri ini, ya biar kalian juga ingat. Untuk video detail, kalian bisa cek di pojok kanan atas, ada Klovis 3.1 dan 6.1. Sekarang kita bahas dari depan dulu, sebentar nih. Dari segi frame, memang ketiga unit sama framenya alloy. Lebih dekat, coba. Frame alloy, Bose TA juga ya. Halus, warna glossy. Rasanya didempul halus jadi sangat-sangat kayak karbon look. Ini yang lagi di depan ini, ukuran small. Dan yang 5.1, 6.1, ukurannya medium. Atau 17. Sama, ini rasanya semuanya halus. Khusus yang 5.1 ini catnya drop ya, warna grey-black-nya. Sedangkan untuk yang 6.1, glossy kombinasi drop. Semuanya udah inter-cable routing. Yang membedakan dari ketiga unit ini. Yang pertama, jelas dari sisi group set. Untuk yang Klovis 3 ini, group set-nya pakai olivio. 9x dual speed, jadi dual chainring ya. Untuk yang crank-nya, namun masih bebek kotak. Belum holotech. Sedangkan untuk Klovis 5 dan 6, pakainya sudah diore. Klovis 5 pakai diore M5100. 11 speed. Dresedo. Dan yang Klovis 6.1, pakainya M6100. 12 speed ya. Sedangkan untuk crank-nya single. Holotech 34T, sama. Yang Klovis juga ukurannya 34T. Selanjutnya, membedakan dari ketiga unit ini. Dari fork depan atau shock-nya ya. Untuk yang Klovis 3, pakainya Santur XCM. Boost juga ya. Jadi, travel 120, coil lockout. Nah, ini yang menarik. Best seller pastinya. Pakai Venom. Boost TA juga. Travel 100, namun ini pakai angin ya. Jadi, bukan yang coil. Jadi, solo air coil sebelah kanan. Yang ada lockout-nya. Tuh. Keren kan? Seri tengah-tengah justru malah dapatnya... Angin shock-nya ya. Merek Venom. Nah, yang paling mantep dari ketiga unit ini, pastinya ini dia. Pakai Santur XCR. Remote Lockout. Nih, remote-nya nih. Tinggal lockout-nya dari tangan ya. Nggak perlu jongkok-jongkok lagi. Persamaan dari unit ini juga. yang akan gue bahas, yang lagi gue bahas, yaitu ring-nya 27,5 in. Memang bikin 29. Tapi, dimasuk yang promo sekarang, dikursusnya jangka sepeda. Semuanya ring 27,5 in. Jadi, ukuran bisa kalian pilih S ataupun medium. Persamaan lain, rem-nya Cakram Hydraulic Shimano MT200. Dan untuk yang 5.1 sama 6.1, sprocket-nya gede. 11 sampai 50T. Ini cocok buat nanjak-nanjak. Selanjutnya, dari sisi berat, unit ini tergolong ringan. Yang pasti, karena kalian bisa lihatnya di band-nya juga gendut-gendut. Provise 3 beratnya hanya 14 kg-an. Provise 5 dan provise 6 hanya 13 kg-an loh ya. Jadi, hartel ini, menurut gue, cukup ringan meskipun band-nya udah gambot-gambot. Jadi, sangat cocok untuk para jiwa petualang, terabas di alam liar, pegunungan, jalan becek, gravel ria. Untuk perkampungan, ini cocok banget. Kalau dalam kota, ya memang lebih berat dibandingkan hybrid. Kaliannya tinggal upgrade brand saja. Kalau pengen pakai di dalam kota, biar lebih ngacir, nggak kalah dengan sepeda-sepeda ban kecil lainnya. Yang menarik, nih. Di bulan Agustus ini, memang ketiga unit, ataupun seri-seri Clovis lain, memang lagi big sale. Unit ini dibanderol dengan harga Clovis 3, 4,9 juta rupiah saja. Dari 6,5 juta loh ya. Selanjutnya, Clovis 5. Harganya 5,9 juta rupiah. Dari harga 7,4 juta. Dan yang terakhir, Clovis 6,10. Dipanderol dengan harga 6,9 juta rupiah saja. Bebas. Unit ini kalian tinggal pilih. Mana yang kalian suka, ada dua varian warna rata-rata. Kalian bisa cek di marketplace. Untuk yang mau transaksi, linknya ada di deskripsi. Ada toko beda, buka lapak, shopee, dan lain sebagainya. Untuk kalian yang mau datang langsung, cek unit, bawa pulang, silakan. Toko sepeda menuju jaya, jalan Taman Sari Raya, nomor 5, C Taman Sari, Jakarta Barat. Patokan perempatan pecenongan ya. Tunggu apa lagi? Unit ini memang menarik loh. Sangat worth it menurut gue ya. Karena yang pasti terbatas, siapa cepat dia dapat. Oke? Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman. Biar pada tau yang pasti subscribe channel JKT Sepeda. Nantikan review gue selanjutnya. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.